Hai Ciksun Ciksun Halo teman-teman balik lagi bersama gue Denisa Putra kali ini gue lagi main Dragon Project teman-teman ya oke ini game mirip banget sama Monster Hunter gamenya bener-bener mirip teman-teman ya tapi dengan nuansa RPG lebih ke RPG apa ya kalau menurut gue ya kayaknya lebih lebih kerasa gitu loh sedikit Oke jadi bisa sih huntingnya juga kayak monster kalau kalian pernah lihat video gue yang monster hunter explore yang versi mobile gitu monster monster explore cara mainnya reda-rede mirip Oke tapi yang bedanya disini kita map battle-nya gitu map battle jadi kita bisa battle di satu map itu sama orang-orang lain gitu sama karakter lain sama layer lain nah bedanya gitu dan ini sudah bahasa Inggris juga ya beda-beda kalau monster hunter explore itu kan kita masuk room gitu mau kalau mau main sama orang gitu sama player lain masuk room cari room bikin party masuk berempat kalau disini enggak sini kita masuk stage kalau ada orang yang ngerjain stage itu juga kita bisa ketemu di pulau itu dan ngelesain questnya sama-sama gitu ya terserah aja beda-beda sih itu orang siapa gitu nge quest apa nah oke teman-teman jadi itu tuh ada tuh orang-orang kan kalian lihat itu orang-orangnya hunting ya temen-temen ya jadi bisa hunting gitu di map pertama ini map pertama ini jadi masuk map juga kita jalan gitu karena ada stage jadi stage 1 stage 2 nih stage 1 kalau mau ke stage 2 gue harus jalan kesini nah map selanjutnya gitu oke oh disini kita quest dulu ya stage juga kita kesana gitu masih ketutup nih gue kayaknya nge quest dulu kayaknya disuruh monster lima dan sistem monsternya juga sama banget kayak monster hunter big monster lah ada monster-monster besarnya gitu kayak naga-naga ratalos atau yang aneh ini mirip banget pokoknya kelebihannya cuma disini kita ini nih sistem sistem betelnya itu oke udah kebuka ya nge-lock kebuka nih buka dong oke sistem gamenya itu yang bikin gua wah menarik banget gitu sistemnya kalau sistem dari equip-nya kita cari-cari bahan juga bisa bikin-bikin equip itu kayaknya sama aja semuanya ya nah ya udah nah nah ini kan tadi oke behemoth boss nih temen-temen ya gua gak tau ada atau enggaknya dragoon project ini di console lain gitu ya selain di mobile gitu kalo monster hunter kan kalian tau sendiri banyak banget sudah di PS2 di di ESP di PS3 di Nintendo mau gini ya banyak banget sudah series monster hunter kalo ini gua kayaknya ada seriesnya sih tapi gua gak tau gitu gua pernah main ya ini first time i oh my god wah tuh orang tuh wuh look at that equipnya temen-temen tameng warna-warna mati naik ini ini enak nge-kenteng ya lu nge-quest orang kalo kita bisa nge-kulitin juga coba dia gitu reward ini kuas barengnya tuh gampang semacam cari partinya nah gampang lah lebih gampang gitu kalo monster hunter lo tau sendiri ah ini tiernya apanya tuh gua lupa gitu kecil gitu ibaratnya gak ada jok orang wow look at that keren banget ajoknya ada orang dan waktu itu monster hunter explore itu masih bahasa jepangnya jadi udah 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 gak ngerti gua pas ada ipad gitu silahkan ini sudah bahasa inggris versi jepangnya ada juga ini katanya sih tapi ini sudah masuk playstore indo dan bahasa inggris yang penting oke non-explain nah sistem battle nya sistem town nya juga keren jadi kita gak cuma masuk room masuk pulau masuk stage enggak tapi disini ada town ada kotanya tadi itu kalian lihat sendiri kan yang di awal tadi mission complete eternal bisa kembali ke kotanya bisa hunting kita kita kembali ke kotanya sebentar ya ini keren banget nih temen temennya gue bener-bener suka sistem battle nya ini coba monster hunter dibikin kayak gini ui dih soalnya kan gimana ya bukannya gue ngebanding-banding gitu soalnya monster hunter nya gue sudah main gitu ya sudah pernah main sudah sudah familiar lah gitu berarti sama karakter senjatanya sedangkan ini gue bener-bener baru pertama kali main gitu gue rada-rada penasaran juga sih nah ini ada town nya kan ada kotanya temen-temen nah tuh kotanya sepi kotanya 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 banyak hunting gitu oke jelly slayer kita bisa bunuh jelly slayer let's go keren ini mah gue saranin banget nih buat kalian yang penggemar monster hunter buat coba juga game ini nah ini jini gue mau kasih tau kalian juga dari segi weapon ya mirip banget ini temen ada great sword ada samurai ada ada dual blade ada shield and sword ada shield and sword maunya mirip banget juga sama monster hunter kalo kalian mau cari suasana baru kalian bisa coba ini ya kali aja kalian ga bisa main monster hunter word gitu yang baru gitu hahaha wah ini ada monster nah disini ada yang keren ini nih disamping kanannya ada heal bisa ngeheal gitu ini ada ada semacam spesial gitu juga temen-temen ya ini ada orang hunting sini ada ntar ketemu atau ada orang hunting juga tuh tuh gue sukanya ini ketemu sama orang gitu mainnya ga sepi gitu agak berbulunya ga sepi lah dibikinnya semacam RPG ya gamenya jadinya di jurus gue di jurus gue supaya itu senjata juga beda-beda jurusnya ya dibikin semacam RPG open world gitu bikin keren nih nah kita bisa gini-gini juga kayak monster hunter mirip banget sepas itu ini nah ini 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 harus berbeda apa ini oh ini boss ini boss ini boss ya ini eh maaf oh ini ke stage selanjutnya kita bisa ke sini hmm keren teman-teman jadi setiap stage itu kita ketemu-temu orang itu semakin jauh stage semakin banyak gitu kayak orang-orang yang gg gg nya gitu ketemu wow gitu ya coba master hunter bikin kayak gini nih bener-bener keren banget nih soalnya kalau masuk-masuk room itu ya kayak gue bilang tadi itu kita mau quest, ah quest ini masuk room eh nunggu 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 ikut room orang di kick karena masih cupung senang ini kita enak gitu bisa bertemu orang-orang secara free tanpa masuk room oke kalau gitu teman-teman sampai sini tentang dragon project ya teman-teman game nya baru game nya di playstore indos sudah ada dan sudah english version juga oke thank you for watching video jangan lupa like comment subscribe and share sampai jumpa di video gue selanjutnya see you guys guys chau c teman-teman me